Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang ibu juga menjadi korban kebakaran di Indekos, Taman Sari, Jakarta Barat, yang mana ia membeberkan ceritanya kalau berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Ditemui di posyandu Lestari, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Perempuan bernama Maya sini tak sanggup mengingat kejadian kebakaran yang menimpanya pada dini hari. Saat kejadian, Maya sedang tidur pulas bersama sang anak, dan ia tiba-tiba merasakan hawa panas dari arah kamar mandi Indekos yang ia tinggali. Maya pun panik, kemudian meneriaki pemilik kos serta beberapa penghuni lain dan berusaha menyelamatkan sang anak. Informasi lebih lengkapnya, Saudara Nuri Yatul Hikmah, wartawan-wartakota, akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Nuri, silakan dengan laporannya. Ya, baik Nila, terima kasih. Berikut saya laporkan dari Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, di mana terjadi kebakaran pada selasa 4 Oktober 2022 kemarin, di mana di sini salah satu korban bernama Maya menceritakan bagaimana dirinya menyelamatkan diri dari kebakaran. Dia lupa sampai menyelamatkan anaknya yang baru berusia 7 bulan. Saat itu ditemui kami, ia tengah duduk beralaskan matras di sebuah pos shandu yang menjadi tempat pengungsian pasca kebakaran, yang mana pasca kebakaran tersebut 7 rumah termasuk Indekos di Taman Sari, Jakarta Barat, hangus ataupun ludes terbakar. Ia tengah menimbang anaknya yang masih berusia 7 bulan. Tak ada kasur ataupun bantal. Bahkan si kecil terpaksa mayas tidurkan di atas terpal dengan selimut yang dilipat menjadi bantal agar kepalanya tak sakit. Wajahnya nampak sendu dan tak bersemangat. Sesekali ia menyeka air mata yang mendadak keluar dari ekor matanya. Bahkan nasi kotak yang telah disediakan Dinas Sosial Jakarta Barat pun tak disentuhnya sama sekali. Ketika ditemui wartakotolife.com di pos shandu Lestari 2, RT 03, RW 01, Telurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pada selasa 4 Oktober 2022, mayas tak sanggup mengingat kejadian kebakaran yang menimpannya di nihari tadi, pada tanggal 4 kemarin. Hal yang menyesakkan baginya adalah saat kebakaran ia lupa dengan sang anak yang masih tertidur pulas. Saat itu sekira pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, di tengah tidur pulasnya, mayas merasakan hawa panas dari kamar mandi indekos yang ia tinggali. Suasana indekosnya pun berubah menjadi gelap dan hanya terdapat cahaya berwarna merah menyala. Ia lantas sadar bahwa itu merupakan api. Api tersebut perlahan merambat ke bagian lain di indekos tersebut. Panik, mayas lantas bangun dan meneriaki pemilik kos serta penghuni lainnya untuk keluar dan menyelamatkan diri. Namun mayas lupa jika kedua anaknya masih tertidur pulas dan ia tidak bersamanya. Saat itu mayas mengaku bahwasannya ia menggedor-gedor pintu ibu kosnya terlebih dahulu dan juga meminta agar seluruh tetangganya untuk bangun. Karena kan gelap pada saat itu. Nah kemudian pada saat itu barulah ia sadar bahwasannya anak-anaknya tidak bersama dengan dia saking ia paniknya. Itulah ucapan mayas ketika ditemui. Saat dibangunkan kedua anaknya itu langsung menangis terlebih anak pertamanya yang baru berusia 6 tahun. Ia menjerit ketakutan tak kalah melihat api berkobar. Mayas pun langsung memeluk mereka dengan ras sembalin menyelamatkan diri. Perempuan yang mengenakan baju hijau saat ditemui itu mengaku bersyukur karena sempat menyelamatkan keluarganya meskipun tak ada barang lain yang diselamatkan. Ayah mata mayas pun kembali mengalir. Mayas lalu memandang senduh ke arah putra kecilnya yang tengah menggeliat dan memainkan benda-benda kecil di tangannya. Sementara putri sumurnya tengah tertidur di atas terpal yang tak berbantal. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa mayas selamatkan. Uangnya sudah hangus dan ia tidak memiliki tabungan sama sekali di bank karena pekerjaan suaminya adalah serabutan. Sama menyeka air matanya menggunakan kain jarik yang ia pakai untuk menggendong sang anak. Kemudian mayas mengaku bahwasannya penghasilan sang suami hanya 150 ribu per hari. Dan itu harus ia pergunakan untuk membayar kos-kosan sebanyak 750 ribu rupiah. Saat ini mayas tidak mengantongi uang sama sekali. Bahkan ia pun tidak memiliki baju untuk berganti pakaian. Dan dengan bikin juga mayas meminta ataupun berharap agar pemerintah Jakarta Barat ataupun pemerintah setempat bisa memberikan bantuan. Paling tidak adalah dia purse dan juga pakaian yang layak pakai. Sebab sampai saat ini anak mayas belum mendapatkan pakaian sama sekali dan bahkan pakaiannya sudah habis. Nah dilihat pada saat kejadian di tanggal 4 Oktober 2022 terdapat banyak bantuan juga yang masuk seperti dari dinas sosial dan juga dari PMI Jakarta Barat. Mereka mengulurkan bantuan berupa makanan siap saji, mie instan, obat-obatan, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Diceritakan mayas di tempat yang sama hari itu merupakan tanggal ia jatuh tempo dirinya membayar sewa indekos. Namun karena uangnya tak ada mayas berencana untuk menjual satu-satunya perhiasan yang ia miliki yaitu anting. Namun naas saat mayas ingin membawa antingnya ia menaruh anting di sebuah dompet. Dan ia salah membawa dompet sehingga saat ini ia tidak memiliki lagi harta yang tersisa. Dirinya berharap pemerintah bisa mengulurkan bantuan berupa dana atau minimalnya memberikan ia modal untuk menyewain depas berikutnya. Demikian nilai saya sampaikan kembali kepada Anda. Terima kasih Nuri Yatul Hikmah, wartawan-wartakota melaporkan saudara untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Sudah terangkum pengakuan dari mayas yang dikorban kebakaran, liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya sampai nggak ingat sama anak-anak tahu, saking hawa kaget gitu ya. Malah saya ngebangun-bangunin yang punya kosan. Saya mau keluar sendiri gitu, eh iya. Saya langsung gedong dia, saya lihat dia. Anak-anak langsung pada nangis nggak lihat terjadi kebakaran itu? Baru buka pintu yang luar, kan bisa keluar. Oh tapi pintu kekunci atau nggak berusaha dulu buka kunci? Tapi untung kekunci yang ngegantung ya bu ya? Nggak kunci kan pegang masing-masing. Kosannya tuh bertingkat bu? Iya, langsung satu doang. Di atas kan ada lima kamar. Saya di bawah sama yang punya kosan. Alhamdulillah, itu di bawah nggak terlalu susah ya bu ya? Iya. Ini kan kamar saya. Di belakang kamar mandi. Sumber apinya dari kamar mandi itu? Ibu ingat anak itu berapa sepedetik kemudian bu. Maksudnya, tapi intinya kayak, oh iya anak baru gitu. Dan anak-anaknya pada saat itu lagi tertidur ya bu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.